Fokus tingkatkan fisik, Javier Roca pastikan persik ke diri tanpa uji coba. Arthur Felix dan Risna Prahala Benta, absen di Jakarta, ternyata ini alasannya. Berikut ini berita selengkapnya, setelah yang opening. Gelar PC di Jakarta, inilah detail program persiapan persik ke diri. Persik ke diri memulai pemusatan latihan, guna menyongsong Liga 1 2023, pada Senin tanggal 23 Mei tahun 2022. Pelatih Javier Roca menempa pasukannya, di lapangan ABC Kompleks Senayan, Jakarta, hingga awal Juli tahun 2022. Kami akan fokus total PC di Jakarta, untuk persiapan Liga 1 nanti. Kami pakai lapangan ABC Senayan, karena fasilitasnya bagus. Terutama rumput lapangannya, kata Roca. Pelatih asal Cili ini, memang serius menyiapkan skuad persik ke diri, karena persaingan musim depan bakal sangat ketat. Seperti tahun lalu, musim depan pun atmosfer Liga 1, pasti lebih sengit lagi. Makanya, kami harus kerja keras sejak awal, jika ingin bersaing dengan tim lainnya, ujarnya. Gara-gara ingin fokus pada peningkatan fisik dan teknik, Roca sama sekali tak berencana menggelar laga uji coba, untuk mengukur kekuatan timnya. Fisik dan teknik jadi program utama. Awal latihan, kami hajar fisik dulu. Setelah itu, saya akan kombinasi dengan taktik, kata Roca. Soal taktik, akan butuh waktu cukup lama. Karena semua pemain harus bisa menyerap dan menjalankannya dengan sempurna. Terutama pemain baru, yang harus segera adaptasi, dengan cara saya melatih tuturnya. Untuk taktik, kami hanya akan lakukan gym internal. Kami baru mencoba tim saat turnamen pramusim nanti. Jika di pramusim masih ada kekurangan, baru kita gelar uji coba lagi, hingga tim ini menemukan permainan terbaiknya, jelasnya. Javier Roca juga belum bisa memastikan, kapan Faris Aditama dan kawan-kawan, pulang ke Kediri untuk menyapa Persikmania. Itu tergantung proses perbaikan Stadion Brawijaya. Kami ingin selalu dekat dengan Persikmania. Tapi, situasi membuat kami terpaksa harus berpisah lebih dulu, ucapnya. Akhiri masalah jangnya, Risna Prahala Benta persunting adik kelasnya saat SMA. Dilansir dari Bola.com Hari Minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022, jadi hari bahagia bagi Risna Prahala Benta. Pasalnya, bek muda Persik Kediri ini, telah mengakhiri masalah jangnya. Dia menyunting Karina Widya, adik kelas di SMA N8, Kota Kediri. Akad nikah pasangan pengantin ini, telah dilakukan di Masjid Agung, Kota Kediri. Risna Prahala Benta tampil cukup menawan bersama Persik Kediri, di BRI Liga 1 musim lalu. Ia tampil sebanyak 28 kali, dan mencetak satu gol. Alasan menikah itu pula, yang membuat Risna memilih bertahan di Persik untuk Liga 1 nanti. Karena menjalani prosesi pernikahan, Risna Prahala Benta terpaksa tak bisa berangkat bersama rombongan Persik untuk pemusatan latihan di Jakarta. Bersama Arthur Felix, Risna akan menyusul teman-temannya di Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!